Intro Halo semua gue Suli, selamat datang di video panduan untuk Jepa Karakter yang pernah bikin kita kesusahan di Simulated Universe Tapi kehadiran dia di akun kalian bakal sangat berharga Di video kali ini gue bakal menjelaskan gimana cara memaksimalkan potensi dari Jepard Agar kalian bisa merasakan utility dia secara sempurna Kalo misalkan kalian merasa terbantu dalam video ini Bisa bantu like, subscribe kebanyak mungkin, komen juga di bawah pendapat kalian Dan juga share ke teman-teman kalian Disini Jepard adalah karakter Ice dengan pet preservation Dimana fokus utama dia adalah memberikan shield kepada satu partinya Sebagai karakter preservation juga disini dia juga punya agro level Yang mana artinya kemungkinan dia diserang sama musuhnya tuh sangat tinggi Jadi bisa dibilang Jepard nanti di tim kalian Bakal jadi karakter yang bakal sering-sering digebuk sama musuhnya Disini dengan pemahaman kitnya mendalam dan juga build tertentu Jepard bakal selalu bisa ngasih shield kepada party kalian secara permanen Mari kita bahas terkait kitnya dan kita bakal masuk ke Memory of Chaos Disini sebenernya terkait kitnya Jepard Ini sebenernya semuanya sangat simpel Pertama mari kita ke basic attacknya terlebih dahulu Dia bakal menyerang ke satu musuh aja Mengakibatkan Ice Damage sebesar attacknya Jepard Disini seperti basic attack karakter lainnya Dia bakal ngasih 20 energy dan bakal ngasih 1 skill point Dan untuk animasinya dia bakal mukul pake kotak gitarnya set file kayaknya Jadi ya animasinya seperti itu Kemudian kita masuk ke skillnya Jepard Disini dia bakal mengakibatkan Ice Damage juga sebesar attacknya Jepard Dan bakal ngarah ke satu musuh aja Nah disini di saat yang bersamaan Jepard juga bakal punya peluang dasar sebesar 65% Untuk membuat musuh yang diserang tersebut bakal masuk ke status Frozen Ini peluang dasarnya tentu bakal dipengaruhi sama efek hit rate-nya si Jepard Yang mana nanti akan kita bahas dari sisi buildnya Dengan Eidolon pertama yang nanti Ini bakal bertambah 35% Jadi 100% Nah disini ada lanjutannya lagi Selama musuhnya lagi dalam status Frozen Apabila berhasil di Frozen sama si Jepard Musuhnya juga bakal nerima damage Ice tambahan Sebesar attacknya si Jepard Ini sama seperti skill karakter lainnya Bakal konsumsi 1 skill point Dan juga bakal ngasih 30 energy ke Jepardnya Dan untuk animasinya bakal seperti ini Mari kita lihat apakah gue berhasil nge-Frozen musuhnya Animasinya seperti ini Dan ya disitu gue berhasil nge-Frozen musuhnya Kemudian kita ke kit paling utama dari si Jepard Yaitu ultimate-nya Disini bakal ngasih shield ke seluruh rekan tim kalian Dan ketebalan shieldnya ini bakal berdasarkan defense-nya si Jepard Jadi tadi damage-nya Jepard itu bergantung attack-nya Cuma sekarang shieldnya dia bakal bergantung sama defense-nya Nah shieldnya ini bakal berlangsung selama 3 giliran Yang perlu diketahui adalah Ini gilirannya itu bakal tergantung sama giliran dari karakter lainnya Yang mana itu sangat penting untuk diketahui Karena ada beberapa karakter Yang secara dasarnya itu mereka bakal punya speed yang tinggi Entah dari kit dasarnya mereka punya speed yang tinggi Atau mereka nanti dalam buildnya itu juga bakal menggunakan speed Jadi biasanya dalam urutan karakternya Tentu bakal ada karakter yang geraknya itu bakal lebih cepat dibandingkan Jepard Itulah kenapa mungkin kalau misalkan kalian mainin Jepard di tim kalian Kalian bakal nyadar ada beberapa momen Dimana ada satu karakter yang shieldnya itu udah hilang Tapi karakter lain shieldnya masih ada Nah itu dikarenakan shieldnya Jepard ini bakal tergantung giliran dari karakter lainnya Nah disini konsumsi energi dari ultimate-nya Jepard juga cukup kecil Yaitu adalah cuma 100 Nah nanti dengan build tertentu disini Jepard bakal selalu bisa memakai ultimate-nya Dalam rentan waktu 3 giliran ini Bisa dibilang bakal jadi 100% uptime Shieldnya Gepard bakal selalu ada untuk rekan tim kalian Nah disini gue ada satu tips yang bisa kalian gunakan Untuk bisa memaksimalkan giliran dari shieldnya ini Disini misalkan di contoh gue sekarang lagi pas banget Sekarang giliran Gepard dan disini kan berikutnya ada giliran Tingyun, Sele, dan juga si Pela Kalau misalkan sekarang banget gue pake ultimate si Jepard Berarti kan disini mereka masing-masing bakal dapet shield untuk selama 3 giliran Nah tapi bisa dibilang ini bakal jadi buang-buang Hal ini dikarenakan dalam urutannya ini Gak ada musuh yang bakal dapet gilirannya Jadinya kalau misalkan sekarang gue pake ultimate Gepard Terus berikutnya giliran Tingyun Tingyunnya jalan Kemudian durasi shieldnya udah turun jadi 2 Jadi itu sayang banget yang awalnya durasinya 3 Cuma karena musuhnya emang belum jalan Jadinya udah keburu turun jadi 2 Nah dari hal itu bakal ngebuat Kalau misalkan kalian nemu situasi kayak gini Kalian bisa nahan dulu ultimate si Jepard Dalam kondisi ini kalian baru gunakan ultimate si Jepard Ketika kalian sudah melakukan gilirannya si Pela Ini dalam contoh gue bisa dibilang ini buang-buang energi Karena ya Gepard gue udah punya ultimate-nya Tapi disini untuk memaksimalkan durasi dari ultimate-nya Jadinya disini gue bakal melakukan giliran dari karakter gue yang lain terlebih dahulu Jadi ya Lakukan gilirannya disini gak bakal makan durasi shield-nya Jadi ini ya sekarang seleh Nah disini setelah Pela gue melakukan aksinya Langsung gue buru-buru pencet ultimate si Jepard Buat ngasih shield ke seluruh rakan tim gue Jadi disini gue bakal pake skillnya Pela Misalkan kemudian langsung mencet ultimate-nya si Jepard Dan ya disini animasi untuk ultimate-nya Jepard Bakal seperti ini Ini animasinya keren banget sih Gue salah satu animasi favorit gue Dan ya disini musuhnya bakal nyerang Dan sekarang kita masuk ke giliran ke Jepard lagi Disini kalau misalkan kita lihat gilirannya Sisa shield-nya masih ada 3 giliran Dan ya dari sini kalian bakal bisa melakukan aksi karakter kalian lagi secara biasa Ya disini misalkan gue nyerang pake Jepard Terus misalkan sekarang ke seleh Ini kalau misalkan gue lihat ke statistika Jepard Dia bakal sisa giliran shield-nya itu tinggal 2 giliran Sedangkan kalau misalkan ke karakter yang lain Disini bakal masih ada sisa 3 giliran Ini kan tadi seleh gue diserang Jadinya shield-nya udah hilang Betulah kenapa disini seleh gak ada shield-nya Jadi ya itu satu tips terkait ultimatasi Jepard Jadinya kalian menggunakan ultimatasi Jepard Sebelum musuhnya dapet giliran Jadi kalau misalkan disini Misalkan habis tingyun itu ada musuh Berarti kalian pake ultimatasi Jepard Setelah tingyun dapet gilirannya Dengan cara itu kalian bakal lebih memaksimalkan Durasi shield dari si Jepard Paling beberapa hal lagi yang pengen gue tambahin adalah Disini kan konsumsi energinya itu cuma 100 Dan karakter kalian bakal dapet energi dari beberapa sumber Dari menggunakan basic attack, dari pake skill Dari diserang musuh Dan juga dari ngebunuh musuh Nah Jepard sebagai karakter preservation Jadinya kemungkinan dia diserang itu cukup tinggi Apalagi nanti dipasangkan dengan lykon juga Yang bakal ningkatin kemungkinan tersebut Jadi bisa dibilang Jepard bakal dapet banyak banget energi Dari diserang musuh Nah karena tapi idealnya kita gak bergantung sama itu aja Kita juga pengen si Jepardnya Dapet energi dari penggunaan basic attack Atau pake skillnya Nah ini bakal berhubungan sama buildnya nanti Dimana dia sangat pengen punya speed Secara dasarnya speednya Jepard tuh sangat kecil Disini cuma 92 Kalau misalkan dibandingkan sama karakter lainnya Misalkan disini Pella punya 105 Cellnya 115 Dan juga Tingyun 112 Jepard 92 itu sangat kecil Ini nanti pas gameplaynya kalian bakal merasa Kalau misalkan Jepardnya gak punya speed Jepardnya jarang banget dapet giliran Jadinya jarang juga ngisi energi Dari basic attack atau skill Yang mana bakal berarti juga Ultimatenya jarang siap Nah itulah kenapa si Jepard di early game Kalau misalkan trail base kan tuh levelnya masih rendah Jepard bakal kerasa lemah banget Kayak susah banget dapet ultimatenya Itu karena faktor tadi Speednya dia sangat rendah Dan tentu di awal-awal Bakal susah nyari statistic energy regeneration Jadi ya ini udah spoiler banget terkait buildnya Jepard nanti Tapi ya gue harapkan jadi tau kebutuhan Jepard itu kayak gimana Sekarang mari kita lanjut lagi terkait kitnya yaitu ke talentnya dia Disini ketika Jepard mendapatkan serangan mematikan Denny gak akan gugur Dia bakal langsung berdiri lagi Bakal langsung hidup lagi Dan juga bakal memulihkan nyawanya Jadi disini gue bakal berusaha ngebuat Jepardnya ya diserang musuh Jadi nanti buat aktifin talentnya Jadi disitu Jepard diserang Disitu diserang lagi Goji mah butuh satu serangan lagi dari musuhnya Jadi ya kita tunggu aja semoga musuhnya mau nyerang si Jepardnya Ya mungkin disini musuhnya bakal nyerang Jepardnya Ya dia mati kayak gitu dan langsung bangun lagi Jadi ya itu adalah talentnya si Jepard Nah kemudian terakhir terkait tekniknya si Jepard Disini setelah kita pakai tekniknya Ketika kita masuk ke pertempuran Seluruh rekan tim kita tuh bakal langsung dapet shield Sebesar defense-nya Jepard Dan ini shieldnya bakal berlangsung selama 2 giliran Ini tentu teknik yang sangat bagus untuk digunakan Jadinya di awal giliran Ketika Jepardnya belum punya ultimate Tim kalian tuh bakal langsung dapet shield dari si Jepard Yang mana bakal nambah kenyamanan main kalian Disini ya pas kita pakai tekniknya Kita bisa ganti ke karakter lainnya Jadinya ini tekniknya yang pasif Jadinya untuk masuk ke pertempurannya Kita bisa pakai teknik dari karakter lainnya Dan disini kita bakal lihat Masing-masing karakter kita bakal punya shield dari si Jepard Jadi ya itu bisa dilihat Masing-masing punya shield dari tekniknya si Jepard Jadi ya itu terkait kitnya si Jepard Gua harapkan udah paham gimana cara memaksimalkan ultimate-nya dia Biar shieldnya selalu ada Dan juga tau juga terkait kebutuhannya Jepard Nanti bakal berhubungan sama buildnya dia Sekarang gua pengen bahas terkait tracenya terlebih dahulu Terkait prioritasnya Disini prioritas leveling tracenya paling utama Tentu adalah ultimate-nya Karena shieldnya kan tadi berdasarkan ultimate-nya Jadinya biar shieldnya makin tebel Tentu kalian pengen naikin ultimate-nya Kemudian prioritas berikutnya adalah talentnya si Jepard Sebenernya nanti kalau misalkan permainan Jepard kan tuh udah optimal Dimana shieldnya bakal selalu ada Seharusnya talentnya ini bakal jarang banget ke trigger Karena harusnya kan Jepardnya gak mati Cuma buat persiapan skenario terburuk Jadinya naikin aja talentnya gak apa-apa Biar nanti kalau misalkan talentnya aktif Nyawanya Jepard bakal lebih banyak Kemudian prioritas terakhir adalah skill dan juga basic attacknya Disini kalau misalkan pengen hemat gak perlu dinaikin juga gak apa-apa Ini perlu diketahui kalau misalkan naikin skillnya Ini gak bakal ningkatin peluang dasar untuk ngebikin musuhnya jadi status frozen Ini bakal selalu tetap 65% Nah kemudian untuk Ascensionnya si Jepard disini Ascension 2 sama Ascension 4 nya tuh bagus dua-duanya Yang paling utama disini tentu adalah si Ascension 2 nya Yang mana bakal ningkatin peluang Jepard bakal diserang musuhnya Yang mana bagus memenuhi peran dari preservation Dan kalau misalkan Jepard sering diserang sama musuhnya Berarti bakal ngumpulan energi yang lebih banyak untuk si Jepardnya Kemudian ini Ascension 4 nya Kalau misalkan tadi Jepard nge-trigger talentnya Bakal langsung dapet ultimate nya Kayak tadi gue bilang Seharusnya kan bakal jarang banget nge-trigger talentnya Karena harusnya Jepard kan tuh bakal jarang mati Tapi ya kalau misalkan ke-trigger ini bakal jadi quality of life untuk Jepard kalian Terakhir Ascension 6 nya disini Ini bakal ningkatin attacknya si Jepard berdasarkan defense nya Tadi kan damage dari basic attack sama skillnya Dia kan bakal bergantung sama attacknya si Jepard Jadi bisa dibilang Ascension 6 nya ini bakal ningkatin damage pribadinya si Jepard Sebenernya damage pribadi dia kecil cuma yaudah tambahan yang lumayan Nah disini saran gue naikin juga trace-trace yang kecil Terutama ngincer statistik kayak efek resisten Disini ada juga defense Itu kedua statistik yang bakal sangat diinginkan sama si Jepard Nah sekarang mari kita bahas bulatnya si Jepard Kita mulai dari Lycon nya terlebih dahulu Disini Jepard punya beberapa opsi Lycon bintang 4 yang sangat bagus Dan tentu juga ada yang free to play Opsi paling utama tentu adalah Lycon signatura si Jepard Yaitu moment of victory Yang gambarnya Jepard juga Ini dari pasifnya bakal ningkatin defense Dan juga ningkatin efek hit rate dari karakternya Ini dua statistik yang diinginkan sama Jepard Efek hit rate kan tadi bakal berhubungan sama skillnya Jepard Yang bakal ngasih status frozen ke musuhnya Nah gak cuma itu aja disini Lycon nya tuh bakal ningkatin juga Peluang Jepard nya bakal kena serangan Yang mana tentu itu sangat diinginkan sama karakter preservation Terutama si Jepard Nah belum selesai disini setelah penggunanya terkena serangan Bakal ningkatin lagi defense Sampai pengguna dari Lycon ini dapet gilirannya Jadi ini bakal ngasih banyak buat statistik Ngasih defense paling utama Ngasih efek hit rate Dan juga ningkatin kemungkinan bakal diserang Berarti ya Ningkatin level agro nya Ini Lycon yang sangat bagus untuk si Jepard Nah kemudian kita bakal langsung masuk ke opsi bintang 4 dari si Jepard Disini paling utama adalah si landaus choice ini Dari pasifnya bakal ningkatin peluang pengguna bakal diserang juga Jadi mirip Lycon bintang 5 tadi Dan yang utama lagi disini ada lanjutannya Ini bakal ngurangin damage yang diterima sama pengguna Lycon nya Tadi kan karakter preservation utamanya Jepard Bakal sering diserang sama musuhnya Jadinya dapat pengurangan damage yang diterima sama karakter kita Itu bakal sangat bagus Damage dari musuhnya gak bakal setinggi biasanya Secara dasarnya nanti kan kita emang buildnya tuh bakal defense Jadinya damage musuh yang diterima tuh sebenernya udah lebih kecil dibandingkan biasanya Dan dengan Lycon ini bakal makin kecil lagi Ini adalah opsi bintang 4 Lycon yang sangat bagus untuk si Jepard Kemudian opsi berikutnya disini adalah day 1 of my new life Ini bakal ningkatin defense yang mana sangat diapresiasi sama si Jepard Dan juga bakal ningkatin resistan seluruh tipe untuk rekan tim kalian Ini juga jadi opsi yang bagus untuk si Jepard Cuma gue bakal lebih milih si landau choice yang tadi Karena yang utamanya bakal ningkatin kemungkinan diserang Dan juga ngurangin damage yang diterima Ini ningkatin resistan tuh juga mirip-mirip juga Kayak bakal ngurangin damage yang diterima juga Kemudian opsi Lycon bintang 4 berikutnya disini adalah Trend of the Universal Market Ini bakal ningkatin defense mengguna lagi Dan kemudian pasif berikutnya ini sedikit lebih offensive Dimana kalau misalkan penggunanya dapat serangan Bakal ada peluang dasar untuk membuat penyerangnya itu masuk ke status bird Bird ini adalah damage overtime Yang damage itu bakal ngeliat dari defense pengguna Lyconnya Ini jadi opsinya oke juga Tapi bagi gue pribadi Dua Lycon sebelumnya yang bintang 4 tadi Itu ngasih statistik defensif yang lebih berharga Kemudian kita masuk ke opsi Lycon terakhir Yang free to play Yaitu adalah si We are Wildfire Dari pasifnya disini saat pertempuran dimulai Damage yang diterima seluruh rekan tim Bakal berkurang selama 5 giliran Ini dengan super impulse bakal berkurang sebesar 16% Nah disaat yang bersamaan juga bakal memulihkan HP dari rakan tim kalian sebesar 50% Nah ini tuh sayangnya cuma 5 giliran aja Makanya ini jadi opsi Lycon yang terakhir Cuma karena ini free to play bisa dibilang ini bagus Kalau misalkan kalian belum ada opsi Lycon yang sebelumnya Bisa pakai Lycon yang ini terlebih dahulu Jadi ya itu adalah opsi Lyconnya untuk si Jepard Kemudian kita masuk ke relikasi Jepard Disini relik set terbaiknya adalah si Night of Purity Palace ini Dimana dua set yang ngasih defense dan juga dari 4 setnya Bakal ningkatin 20% kekuatan shield yang dibuat oleh pengguna reliknya Ini bakal nyambung banget sama Jepard Dia pengen defense dan juga pengen shield yang tebal Itu keduanya terpenuhi dari 4 set Night of Purity Palace ini Jadi ya buat dijangka panjang idealnya Jepard kalian bakal menggunakan 4 set dari ini Nah kalau misalkan belum ada kalian bisa pakai kombinasi terlebih dahulu Misalkan dua set dari kenaik ini dan juga dua set yang ini Yang mana bakal ngurangin damage yang diterima Cuma nanti utamanya tentu akan pengen ngejar 4 set yang ini Kalau misalkan belum bisa ngejar 4 set itu gak apa-apa Yang penting nanti main start dari reliknya Jepard kalian itu sudah benar Kemudian untuk planetary setnya disini ada beberapa opsi Paling utama disini untuk membuat shield yang tebal Yaitu adalah yang bellobok ini Ini bakal ningkatin defense dari penggunanya Dan juga bakal ningkatin defense lagi Apabila efek hit rate kita mencapai 50% Nah sebenernya nanti prioritas statistiknya Jepard itu bukan efek hit rate sebenernya Jadinya mungkin ngejar 50% ini bakal susah Tapi ya karena dasarnya udah ngasih defense Jadinya ini bagus juga untuk si Jepard Opsi lainnya disini kan juga bisa pakai fleet of the ageless Dimana bakal ningkatin HP dari penggunanya Itu bakal ngebikin nyawa Jepard kalian bakal lebih banyak Jadinya bakal tahan lebih lama lagi Dan juga bakal ningkatin attack dari seluruh rekan tim kalian Apabila speednya Jepard udah di atas 120 Kayak tadi gue bilang di penjelasan kitnya Jepard sangat pengen speed Biar lebih cepet juga ngoblin energinya Jadinya ini cukup menyambung sama fleet of the ageless Nah ini gue bikin videonya di update 1.1 Dan kita udah ada informasi untuk 1.2 Dimana nanti bakal ada planetary set yang bakal ngasih efek resistant Dan dari lanjutan itu bakal ngasih crit damage juga ke seluruh rekan tim kalian Nah efek resistant sebenernya juga bukan statistik utama yang diinginkan sama Jepard Cuma itu statistik yang masih kepake Jepard yang bakal selalu diserang sama musuhnya Bakal ada kemungkinan juga ada serangan musuh yang berupa crowd control Yang bakal nyerang ke Jepardnya Jadinya biar Jepardnya lebih tahan sama serangan crowd control tersebut Efek resistant tentu bakal sangat diapresiasi Jadi gue bakal bilang planetary set yang ngasih efek resistant itu Juga jadi opsi yang bagus juga untuk si Jepard Jadi yaitu opsi planetary setnya si Jepard Untuk Jepardnya pribadi biar dia lebih tahan lama terkait crowd control Maka yang efek resistant Dan kalo misalnya pengen ngebuff tim kalian lebih banyak lagi Bisa pake fleet of the ageless Kemudian mari kita bahas main stat yang diinginkan sama si Jepard Disini untuk kepala sama tangannya bakal selalu punya main stat yang sama Yaitu HP dan juga attack Nah kemudian disini untuk badannya saran gue menggunakan defense Kemudian untuk kakinya dia pengen menggunakan speed Sesuai yang tadi gue jelasin di penjelasan kitnya Speed ini bakal ngebuat Jepard bakal dapet giliran lebih cepet Bisa pake basic attack atau pake skillnya lebih sering Yang mana itu bakal ngumpulin energy Dan kalo misalkan kalian pake basic attack berarti Bakal ngasih skill point juga ke tim kalian Speed ini bakal selalu bagus untuk karakter kalian Terutama di konteks memory of chaos Nah kalo misalkan belum ada speed Disini kan bisa pake defense terlebih dahulu Kemudian untuk planar spiritnya pengen defense Dan untuk link robnya disini pengen energy regeneration Fungsi dari energy regeneration ini Ini bakal ningkatin energy yang kalian dapatkan dari beberapa sumber tertentu Misalkan tadi basic attack itu kan ngasih 20 energy Cuma kalo misalkan kalian punya statistic energy regeneration Dibandingkan dapet 20 energy Kalian bisa dapet diatas 20 energy Misalkan dapetnya jadi 22, 24 Bahkan tergantung sama statistic energy regeneration kalian Ini bakal ngebuat juga Jepard bakal lebih cepet dapet ultimate nya Yang mana itu sangat bagus Dinginkan sama Jepard kalian Kalo misalkan belum ada energy regeneration Kalian bisa pake defense terlebih dahulu Nah untuk prioritas substate yang diinginkan sama si Jepard Disini paling utama dia pengen defense Kemudian gue bakal bilang dia pengen speed Dan prioritas ketiga ini bakal ada 3 statistik bagi gue Yaitu ada HP, efek resistant, dan juga efek hit rate Jadinya kalo misalkan kalian dapet salah satu diantara itu Itu bakal kepake sama si Jepard Berikutnya mari kita bahas E-Dolernya si Jepard Disini perlu diketahui Jepard di E-Dolern 0 itu udah sangat bagus Dan disini ada beberapa E-Dolern dia Yang bakal ngebuat dia makin bagus lagi Pertama untuk E-Dolern satunya Disini pas kita pake skillnya Bakal ningkatin 35% peluang dasarnya Jepard Untuk membuat targetnya itu memasuki status Frozen Tadi kan peluang dasarnya awal udah 65% Dan dengan E-Dolern satunya ini Bakal ngebuat peluang dasarnya jadi 100% Itu tentu bakal ningkatin kemungkinan Jepardnya bakal nge-freeze musuhnya Yang mana ya itu bakal sangat bagus Untuk mengambil kontrol dalam pertempuran sama musuh Kemudian untuk E-Dolern 2 nya si Jepard Disini ketika musuh yang dalam status Frozen Itu statusnya hilang Bakal ngurangin speed dari musuh tersebut Ini jadinya bakal ngebuat karakter kita Bakal gerak duluan dibandingkan musuhnya Yang mana itu bagus juga Kemudian E-Dolern 3 nya disini Ningkatin level ultimate sama talent Ningkatin level ultimate itu sangat bagus Jadi E-Dolern 3 nya bagus juga Kemudian untuk E-Dolern 4 nya disini Ketika Jepard berada di medan pertempuran Yang berarti Jepard ada di party kalian Dan juga dia hidup Efek resisten dari tim kalian Bakal meningkat 20% Ini bakal ngebuat tim kalian Bisa nahan crowd control atau debuff Lebih kuat lagi dibandingkan biasanya Kemudian E-Dolern 5 nya disini Ningkatin level skill sama basic attack Yang mana keduanya bukan prioritas Jadinya ini kayak yaudah Dan terakhir E-Dolern 6 nya disini Ketika talentnya Jepard terpicu Yang mana tadi dia bisa hidup lagi Ini Jepard akan segera beraksi lagi Yang mana berarti dia dapet action forward Jadinya dia bakal langsung gerak duluan Dan bakal dapet pembulan HP tambahan Sebesar 50% nyawanya Jepard Kayak tadi gue bilang di awal Sebenernya harusnya kalian bakal jarang nge-trigger Telonnya si Jepard Jadinya E-Dolern 6 nya bisa dibilang Kayak yaudah juga Karena Jepard karakter standar Jadinya ada kemungkinan Seiring waktu kalian bakal dapet E-Dolernya si Jepard Ketahui aja sampai E-Dolern 4 nya si Jepard Ini bakal sangat-sangat bagus Nah terakhir mari kita bahas timnya si Jepard Disini Jepard punya sinergis Yang sangat bagus dengan karakter lain Dan sebenernya dia juga punya beberapa sinergis Yang gak bagus sama karakter yang lain Mari kita bahas dulu terkait sinergis yang bagus itu Sama siapa aja Disini di Hongkastarell Ada beberapa karakter yang gak pengen Nerima damage dari musuhnya Antara emang kita itu membuat mereka Gak pengen kena damage dari musuhnya Atau gak karena nyawa mereka tuh Bakal sangat-sangat rendah Disini ada 2 karakter utama Yang pertama adalah si Yanqing Yang mana Yanqing dari skillnya dia Ada si Soulsteel Sing Yang bakal selalu pengen aktif untuk Yanqing kalian Biar dapet tambahan damage Ini Jepard punya sinergis yang sangat bagus sama Yanqing Kemudian sinergis lainnya disini adalah bersama Arlan Yang mana gue gak punya di akun gue Jadinya anggap aja sekarang Yanqing gue adalah si Arlan Disini Arlan juga bakal seri pake skillnya Nyawa dia bakal tiba-tiba jadi satu Kehadiran shield yang sangat tebal Misalkan dari Jepard tentu juga bagus untuk si Arlan Nah jadi itu 2 sinergis paling utama Dimana kedua karakter tersebut Si Yanqing sama si Arlan Sangat gak pengen nerima damage dari musuhnya Nah kemudian mari kita ke yang tengah-tengah terlebih dahulu Yang mana ini emang karakter secara general aja Jadi untuk karakter-karakter DPS Seperti Han atau Erudition Misalkan seperti Sele, Jingwan, Chincue Dan juga beberapa karakter lainnya Disini tentu mereka juga punya sinergis yang sangat bagus sama si Jepard Ya paling sekalian dalam nge-build teamnya Seperti biasa kalian pengen karakter DPS kalian Pengen karakter defensive kalian Biar tim kalian tetap hidup Yang mana itu diisi oleh Jepard Dan untuk sisanya disini pengen karakter yang bisa memaksimalkan damage team kalian Antara karakter Harmony atau karakter Nihility Disini ya karakter Harmony berarti karakter yang bisa ngasih buff Dan juga karakter Nihility berarti karakter yang bisa ngasih debuff kepada musuhnya Dan ya disini kalian bisa pilih salah satu aja Nah untuk satu slot lagi ini bakal selalu fleksibel Bisa karakter defensive lagi Atau gak karakter Nihility atau Harmony lagi Nah sekarang gue pengen bahas sinergis Jepard yang gak bagus tuh sama siapa aja Dan kebetulan disini gue gak punya karakternya Yaitu adalah si Clara Jadi sekarang anggap susian gue adalah si Clara Nah kenapa Jepard gak punya sinergis yang bagus sama si Clara Hal ini dikarenakan si Jepard Secara kit dasarnya Dia memiliki kemungkinan yang tinggi untuk diserang sama musuh Sebenernya si Clara dari kitnya juga bisa meningkatkan kemungkinan dia diserang Yang mana itu kemungkinannya cukup tinggi Cuma berarti sekarang di tim kalian bakal ada dua karakter Yang kemungkinan itu bakal diserang sama musuh Yaitu Jepard dan juga Clara kalian Nah kalau misalkan malah jadinya Jepard kalian yang diserang Itu bakal nurunin damage kalian secara tim Karena jadinya Clara-nya gak bisa counter Tentu damage-nya Clara jadi gak bisa maksimal Ya jadi bagi gue disini Jepard gak punya sinergis yang bagus sama Clara Dari sisi pemaksimalan damage-nya Karena mereka berdua sama-sama jadi karakter Yang kemungkinan besar bakal diserang sama musuhnya Padahal idealnya kalian pengen Clara yang bakal selalu diserang sama musuhnya Nah untuk karakter berikutnya disini sebenernya karakternya belum rilis Jadi kalau misalkan ada update gue bakal taruh di pin komentar Yaitu adalah si Blade Di update 1.2 nanti Blade bakal rilis Jadinya sekarang anggap aja Dan Hank adalah Blade-nya gue Setidaknya secara ofisial sekarang kita ketahui Blade adalah karakter yang pengen diserang sama musuhnya Buat bisa ngumpulin stack dari talentnya dia Kalau misalkan stacknya udah mencapai titik tertentu Dia bakal nge-trigger follow-up attack Jadinya dia lumayan pengen diserang sama musuhnya Dan kalau misalkan dipasangkan sama si Jepard Jadinya bakal sama lagi situasinya kayak Clara tadi Bakal ada dua karakter yang bakal punya nilai agro level yang cukup tinggi Musuhnya antara nyerang Jepard atau nyerang si Blade-nya Dari sisi defensifnya bakal tetap terpenuhi Cuma dari sisi damage-nya Bakal menjadi satu hal yang perlu diperhatikan Ini nanti pas rilisnya Blade gue bakal ngetes Jadinya perhatikan pin komentar nanti Apabila Blade-nya udah rilis Jadi itu dua karakter yang pengen gue sebut aja Kalau misalkan kalian datang lain bisa taruh di komentar Oke demikian panduan Jepard dari gue Gue harap dengan video ini kalian bisa memahami Jepard lebih dalam Dan juga bisa memaksimalkan potensinya si Jepard Jepard adalah salah satu karakter yang bisa nge-carry Memory of Chaos gue Sampai sekarang gue ada di lantai 8 Sebelumnya dengan sumber daya gue sekarang Gue cuma bisa nyampe lantai 6 aja Jadi gue harap tips yang membantu Gue bakal saat apresiasi Like sebanyak mungkin Subscribe juga biar gak ketinggalin konten berikutnya Comment di bawah pendapat kalian Dan juga share ke teman-teman kalian Terima kasih yang udah nonton sampai sini Gue hari videonya Gue Suli Bamit Bye-bye Bye-bye Kia Jepard Bye-bye Terima kasih telah menonton!